musik 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 kembali lagi so you see me in this videos maaf jadi ya Jadi ya udah lama aku gak upload Udah satu minggu gak upload Soalnya aku kemarin lupa Untuk bikin video Dan jadwal aku itu Sibuk banget kemarin Sampai gak ada waktu untuk buat video Jadi di video kali ini Aku bakal bikin My art Supplies Supplies atau supplicity Jadi video kali ini Aku bakal tunjukin bahan-bahan Bahan-bahan yang Untuk aku menggambar Karena juga banyak yang nanya Di sosmed Di sekolah Kamu tuh gambarnya pake apa sih Juga ada di instagram Jadi aku rencana Ingin buat art supplies Aku harap kalian jangan Berpikiran negatif Dipikir aku nanti pamer Padahal aku gak pamer sama sekali Aku ingin membuat inspirasi untuk kalian Para youtubers baru Atau Para Mangaka Yang juga youtuber Yang ingin Melihatkan art suppliesnya juga Oke Daripada berlama-lama Langsung aja yuk videonya Oh iya guys Sebelum Kalau kalian penasaran Please like Subscribe Dan Share ke teman-teman Teman-teman kamu yang Pandai gambar Oke Pertama Untuk menggambarnya Jadi kalau Bang Mangaka Pengmula Kayak aku gini Kalian Aku rekomen banget Kalian pake pensil Pensilnya mekanik Supaya Misalnya kalian mau bikin sketch Atau apa gitu Kalian juga bisa pake pensil mekanik Bisa senangnya sih Kalau Bisa juga sih Kalau pake pensil biasa Tapi aku rekomen Pake pensil mekanik Supaya hasilnya lebih maksimal Lalu untuk tebelinnya Kan biasa Aku Habis Ngambak Pak pensil Aku tebelin pake pen Ini Pen Kusus menggambar ya Rekomen banget Kalian bisa pake mikron Ini Sebenernya aku beli di Tokopedia Kalau kalian Pernas Kalau kalian ingin tau Belinya Dimana Kalian bisa liat My unboxing My art unboxing Pokoknya video Pokoknya video Sebelum-sebelumnya gitu Dan aku aja Dan kalau kalian misal Gak bisa pake Dan gak bisa beli mikron Kalian juga bisa pake ini Snowman Aku beli yang 0,8 Kalau ini kan 0,5 0,5 Tapi ini tebau banget Dan kalau untuk Mulutnya Aku pake yang 0,3 Jadi mulutnya Agak kesel Pencil gitu Jadi ini Biasa aku Paling sering pake Yang ini sih Penghapus Aku biasa pake Joyco Joyco atau Stadler Maaf ini Baru beli Jadi Aku Ini jadi Baru bungkus Recomended Recomended banget Kalau kalian mau Manga art gitu Kalian bisa beli Penghapus kecil Sebenernya Pokoknya jangan pake Penghapus yang warna-warni Warna-warni ya Recomended banget Kalian pake Merknya itu Yang Joyco Yang Joyco Stadler Atau Kenco Jadi Warna putih Atau hitam gitu ya Atau Stabilo Juga bisa Pokoknya Penghapus yang bersih Buku gambar Aku Rekomended Supaya Kalian Maaf dulu Supaya kalian Belinya Yang Sketchbook Jadi kan bisa Untuk gambar Dan juga bisa Dirobek Misal Kalau mau gambarin Untuk orang gitu kan Dan Hasilnya Lebih maksimal Dibandingkan Menggunakan Pencil warna Eh Pencil warna Buku gambar Jadi aku Rekomended Bagus Pake Sketchbook aja Untuk Menghias Misal Kalian gambar Love-love-nya gitu Kan Biasa gambar aku Ada hiasan gitu Love-love gitu Aku Biasa Kalau untuk Biru Untuk Tosca Pakai yang Sharpie Ini Kalau Di Jakarta Atau di Pontianak Kalian tinggal Bisa beli Di Gramedia Tapi aku tinggal Di Sintang Jadi Gak ada ya Jual Sharpie Jadi kalau Aku jual Sharpie Eh Jual Sharpie lagi Jadi kalau Aku beli Sharpie Biasa Di Pontianak Atau Jakarta Hanya punya Warna Biru Ya Sama Sama Gantinya Sharpie Kalau kalian Tak punya Sharpie Kalian bisa Pake Snowman Ini Twin Pen Jadi ini Warna Merah Eh Warna Merah Sama Warna Hitam Nih Jadi dia Kayak Speedol Kayak Sharpie Tapi Dia Twin Head Jadi ada Dua warna Dalam Satu Speedol Kalian juga Bisa Pake Faber Castle Yang Core Apa Yang Connection Pen Kalau gak Salah Namanya Itu Biasa Pake Yang Ini Yang Ijo Sama Yang Kuning Soalnya Hanya Ada Tiga Warna Ini Yang Lain Sudah Ilang Dan Untuk Mewarnain Ini Banyak Yang Nanya Kalau Aku Warnanya Pake Apa Aku Biasa Pake Kopik Ini Kalau Ini Kan Aku Ada Kasih Lihat Di Unboxing Kemaren Jadi Aku Suka Beli Yang Micron Ini Kopik Jau Aku Sudah Ada Yang Sketch Tapi Aku Lebih Suka Yang Jau Jadi Dia Bagus Gitu Ya Dan Jau Lebih Maal Dari Sketch Ini Lima Warna Ini Aja Sudah Berapa Sudah Sudah Maut 400 Jadi Aku Emang Beli Yang Warna Warna Kulit Gitu Alpha Ini Alpha Ini Pegantinya Kopik Kalau Kalian Tidak Punya Kalau Kalian Merasa Kopik Itu Kemahalan Kalian Bisa Pake Alpha Ini Ini Spidol Yang Sebelum Aku Beli Kopik Jadi Aku Belinya Di Luar Negeri Dan Gak Gak Ada Di Indonesia Sepertinya Ada Kalau Kalian Beli Di Jakarta Aku Jual Gak Tau Jadi Ini Tapi Ini Aku Beli Di Luar Negeri Beli Di Penang Jadi Alpha Jadi Ini Alternatif Kopik Dan Harganya Jauh Lebih Murah Juga Daripada Kopik Yang Satuan Gitu Ini Harganya Tidak Puluhan Kalau Kopik Ini Kan Ada Yang 50 Ada Yang 70 Ada Yang 90 Bahkan Nih Tapi Dia Sama 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 Cuma Tintanya Tidak Terlalu Bagus Dari Kopik Kopik Scotch Nih Aku Jadi Punya Kopik Sketch Ini Jadi Aku beli yang 36 Saya mau beli yang 72 Tapi Karena orang tua Jangan belinya Banyak-banyak dulu Jadi Cukup juga Beli yang 36 Warna Dan Banyak juga Warnanya Sebenarnya Kalau 72 Lebih Lengkep Dan Aku Ingin Ada Ulang tahun Itu Kopik yang 72 Tunggu dulu Jadi Yang paling Sering Kepakai Ini Warna Pink Warna Pink Ini Ini Krim Hitam Kuning Ini Pokoknya Yang jarang Kepakai Itu Warna Ini Ini Orange Coklat Ini Sering Lalu Abu Abu Ini Mana Abu Abu Kalau Yang putih Ini Sering Untuk Shading Shading Oke Guys Jadi Segini dulu Video aku Untuk Hari ini Dan Please Comment What do you think About video Dan Ini Peringatan Kuharap Kalian Jangan berpikir Negatif Atau Pikiran Aneh Bahwa Aku Dipikir Aku Ini Pamer Oke Hope You Like This Video Don't Forget To Subscribe And Like If You Like It Kalau Kalian Gak Suka Bisa Dislike Terserah Aja Kalau Kalian Like Atau Dislike Gitu Kalian Aku Juga Banyak Haters Haters Biasa Kan Ada Yang Comment Gitu Tapi Aku Udah Pernah Balas Comment Sih Soalnya Kata Katanya Itu Kurang Ajar Banget Dan Share Kesemua Teman Teman Kamu Yang Sangat Suka Gambar Yang Pokoknya Pinter Gambar Ya Oke Jadi Segini Video Hari ini See you On my Next Video Bye Bye